Intro Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 29 Februari 2024 Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini Kita akan belajar tentang firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga Kembali kami datang tunduk di hadapan hadiratmu Tuhan Seraya berterima kasih dan mengucap syukur Atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami Sebelum memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan Kami akan belajar sebagian daripada firman Tuhan Berkati kami semua agar boleh mengerti Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapak di surga Haleluya Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini Terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10 Firman Tuhan berbunyi demikian Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu Yang memang dibuang oleh manusia Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup Untuk pembangunan suatu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus Untuk mempersembahkan persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah Sebab ada tertulis dalam kitab suci Sesungguhnya aku meletakkan di sion sebuah batu yang terpilih Sebuah batu penjuru yang mahal Dan siapa yang percaya kepadanya Tidak akan dipermalukan Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal Tetapi bagi mereka yang tidak percaya Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru juga Telah menjadi batu sentuhan Dan suatu batu sandungan Mereka tersandung padanya Karena mereka tidak taat kepada firman Allah Dan untuk itu mereka juga telah disediakan Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Amin firman Tuhan Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Datanglah kepadanya Datanglah kepadanya Lahir dari keluarga Kristen Bergaul dalam masyarakat Kristen Dan berkarya dengan orang-orang Kristen Merupakan sukacita sekaligus tantangan Sukacita karena merasakan kesamaan dalam beragama Tetapi menjadi tantangan Karena hidup harus mencerminkan pengikut Kristus Bapak ibu dan saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus Melalui bacaan Saat ini kita kembali diajak Untuk mengenal keadaan orang-orang Kristen Yang mengalami pengeniayaan Karena iman kepada Kristus Hal itulah yang mendasari Petrus menuliskan perikop ini Agar mereka senantiasa melihat Belajar dan menjadikan Yesus Kristus Sebagai teladan dalam penderitaan Petrus menggambarkan Yesus Kristus sebagai batu yang hidup Batu yang terpilih dan batu penjuru Yang diatasnya gereja dibangun Namun juga merupakan batu sandungan Yang menolak untuk taat Hal tersebut sekaligus mengungkapkan Bahwa sekalipun Yesus hadir untuk tujuan yang baik Tetapi penolakan terhadapnya juga Hadir dari orang-orang yang merasa terancam Karena ketidaktaatannya Ketidaktaatan akan membuat kita tersandung Dan jatuh dalam kebinasaan Bapak Ibu dan Saudara-saudara Menjadikan Kristus sebagai dasar seluruh bangunan kehidupan Membuat kita kuat dan teguh Menjalani aneka tantangan Datanglah kepadanya Dan berilah dirimu dipakai oleh Kristus Sebagai batu hidup Untuk pembangunan suatu persekutuannya Jagalah perjalanan hidupmu di atas jejak Kristus Supaya tidak tersandung Dan menjadi batu sandungan Bagi orang lain Amin Mari kita kembali satu di dalam doa Kita berdoa Kembali kami datang tunduk di hadapan hadiratmu ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan atas firmanmu pada hari ini Berkati kami semua Kami mampu melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami Ajar kami untuk selalu datang kepadamu di dalam kehidupan kami Tuhan yang ada dalam surga Berkati kehidupan kami semua Pekerjaan kami Anak-anak kami Agar kami semua Hanya mampu menyandarkan hidup dan kehidupan kami Kedalam tangan pengasihan Tuhan Sepanjang kehidupan kami hari ini Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Karena kami yakin kami percaya Bahwa di dalam tuntunan Tuhan Segala kegiatan kami Kami boleh lakukan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Di dalam Yesus Kristus Kami datang kepada Bapak di surga Haleluya Amin Terima kasih telah menonton